Dan aku merasa aku tidak sendiri Seolah ada yang menemaniku Halo, jumpa lagi dengan saya Riansyah, teman-teman Ada dimana nih? Masih di rumah aja kan? Sesuai dengan imbawan pemerintah terkait ubat virus corona Kita harus di rumah saja Dan menjalankan physical distancing ya Oke, teman-teman kita lanjut lagi podcast saya Di episode ini Kiriman dari para subscriber Terkait kisah dan cerita yang mereka miliki Oke, kita mulai ya teman-teman Baca kiriman imbannya Mas Rian, apa kabar? Doakan saya, saya doakan Semoga Mas Rian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Terima kasih doanya Doa yang sama buat kamu juga ya Namaku Bella Aku berasal dari salah satu kota di Jawa Barat Dan pindah ke Surabaya setelah aku menikah Pengalaman yang akan aku ceritakan itu Ketika aku masih sekolah di SMA Sekitar tahun 2008 Orangtuaku meniriku untuk tidak pacaran Karena memang dalam agama Islam tidak boleh pacaran Ditambah memang aku juga tidak suka pacaran Aku hanya menyukai dan mengagumi saja Aku tak mau pacaran seperti teman-temanku yang lain Aku melihat banyak yang sakit hati kalau pacaran Tidak ada yang benar-benar bahagia Sejak aku SMA Sejak aku masuk SMA Ada beberapa orang yang mengatakan cintanya kepadaku Tapi aku menolak Secara baik-baik Dan aku mengajak mereka untuk berteman saja Tapi bukan berarti aku juga bebas main-main dengan mereka Ketika aku kelas 3 SMA Ada laki-laki yang benar-benar aku sukai Namanya Lukman Kelas kita berketangga Aku kelas 3 Ipa 1 Dan dia kelas 3 Ipa 2 Bukan hanya aku yang suka sama dia Banyak juga teman-temanku yang suka sama dia Dia itu baik, pintar, dan murah senyum Tanpa aku setari Teman sebangkuku Adel Sering memergokiku Sedang memperhatikan Lukman Sehingga dia sering meledekku Dengan sebutan Ibu Lukman Ya, aku malu dong Aku pura-pura marah saja sama dia Padahal dalam hati aku senang sekali Ketika aku SMA Aku dekat dengan guru-guru Sampai guru yang terkenal galak pun Aku akal sama beliau Sebenarnya guru itu tidak ada yang kalah Itu kan tergantung kitanya Guru juga tidak akan memarah tiba-tiba Juga kalau kita menuruti Aturan Waktu itu aku diminta bantuan Berdebar Wah, bisa kebetulan begini ya kalian disini Kalian serasi Canda Bu Nur Hidayah Sambil tersenyum Iya Bu Mudah-mudahan aja jodoh Sambil Lukman Membuatku kaget Amin Bu Erni sama Bu Nur Hidayah kompak Aduh Membuatku salah tingkah Dan malu Selesai beberes Kami pamitan pulang Bu Erni mau mengantarku pulang Tapi aku menolak Karena arah rumahku Berlawanan dengan Bu Erni Aku membeli naik angkutan umum saja Waktu itu Sekolah masih sedikit yang punya kedaraan Gak seperti sekarang Hampir semua punya motor Lukman tiba-tiba bilang sama Bu Erni Bahwa dia akan mengantarku pulang Mulutku mau menolak Tapi hatiku seolah berkata Dah, jangan bodoh Jangan menafik Pokoknya kamu mau diantar sama Lukman Dari zaman dulu Namanya gosip langsung beredar kemana-mana Hampir satu sekolah tahu Bahwa aku pacaran dengan Lukman Semua orang tahu Lukman Karena dia itu pernah menjadi ketua osis Sebenarnya aku tidak ada hubungan apapun dengan Lukman Aku pun jarang bareng sama dia Tapi gosip Bilangnya aku pacaran sama Lukman Lukman kalau ditanya Siapa pacarnya Dia langsung menyebut nama aku Jujur sih Bahagia rasanya waktu itu Siswi-siswi yang suka sama dia Jadi memenciku Aku sering disinggir Sampai adik kelasku berani menyindirku Aku tak melayani mereka Buat apa Tak ada gunan Masa aku berantem Hanya gara-gara laki-laki Serasa rendah banget Aku sebagai wanita Siang itu aku bersama teman-teman Teman sekelasku Makan bakso di kantin Tiba-tiba ada adik kelas mendatangiku Dia menangis dan memerengek kepadaku Katanya dia itu cinta mati sama Lukman Teman-temanku marah sama dia Aku bilang sama dia bahwa aku dan Lukman memang tidak pacaran Tak pernah ada kata-kata terungkap dari mulut Lukman Bahwa dia mencintaiku Dan begitu juga sebaliknya Dia berkata kasar kepadaku Sampai keluar kata-kata binatang Dia bilang mentang-mentang aku orang berada Sampai dia bilang aku ini T Dia terus kata-katain aku Dan dia bilang Lukman itu jahat Banci Mentang-mentang Lukman kaya Dia mencari wanita kaya lagi Temanku mengusir orang itu Teman-temanku memarahi dia dan mengusir dia Aku pusing Kok aku jadi punya masalah sih Padahal aku tidak pacaran dengan Lukman Dan kami juga gak pernah main berduaan Kalau ketahuan orang tuaku bisa gawat Satu minggu kemudian ada kabar Adik kelas yang melabrakku itu bunuh diri Memakan obat nyamuk di rumahnya Dan ada kabar Lagi hamil katanya Teman-temanku langsung mengira bahwa Lukman lah yang telah menghamili perempuan tersebut Teman-temanku dan teman-teman Lukman langsung meledek Lukman Kata mereka Lukman harus bertanggung jawab Lukman marah dan dia membantah itu Dia juga bilang dia gak kenal dengan perempuan itu Dan perempuan itu namanya Susi Beberapa hari kemudian ada kabar lagi bahwa polisi berhasil mengungkap siapa yang menghamili Susi Susi ternyata dihamili oleh bapak kirinya sendiri Ini bisa diungkap karena ada saksi mata Saksi matanya adiknya sendiri Ibunya Susi tidak ada di rumah Dia pergi bekerja ke luar negeri Sejak Susi masih SMP Beberapa bulan kemudian ujian nasional dilaksanakan sampai detik ini Lukman tak mengucapkan dia itu cinta sama aku Dan dia juga gak maksa-maksa aku jalan bareng KMSMS pun jarang Tapi aku perhatikan dia tidak lagi dekat-dekat dengan perempuan lain Seolah dia jaga jarak Kalaupun dia main ke kelasku Dia suka bareng sama teman-temannya Saat kelulusan Kelas 3 Epa 1 dan 2 ada rencana mau makan bareng Di salah satu tempat wisata Yang lumayan jauh dari tempat tinggalku Orang tuaku tidak mengizinkan aku pergi Karena ini bukan acara dari sekolah Dengan berat hati aku bilang sama teman-temanku Aku tidak bisa ikut Lukman bertanya kepadaku Kenapa aku tidak bisa ikut Aku bilang aku tidak diizinkan ikut Terus dia bilang dia mau main ke rumahku saja Dia mau datang bersama temannya Makan bareng di rumah saja Aku minta izin ke orang tuaku Orang tuaku mengizinkannya dengan senang hati Aku segera memberitahu Lukman Dia sangat senang sekali Dia bilang nanti hari minggu dia akan mengajak teman-temannya Walaupun sudah bebas Artinya sudah tidak ada kegiatan di sekolah lagi Aku masih suka datang ke sekolah sama teman-temanku Termasuk Lukman juga Masih suka datang ke sekolah Hari itu aku masih ingat hari Rabu Lukman memberikan aku sepucuk surat Senangnya minta ampun Ketika aku mau pulang Tiba-tiba Eliana satu kelas dengan Lukman Datang kepadaku Dia melabrakku Dia marah-marah kepadaku Dan dia hampir menginjak kakiku Aku langsung pergi saja Menghindar dari dia Pusing aku dengan dia Dia itu suka sama Lukman Tapi Lukman tidak suka sama dia Sering dia manja-manja sama Lukman Tapi sama Lukman dibentak Yah kita juga gitu kali ya Tiba-tiba ada yang manja sama kita Kita tidak kinta sama dia Kita juga merasa risih kan Satu hari sebelum acara makan di rumah Lukman mengabariku Dia akan datang bersama 6 orang temannya 4 perempuan Dan 2 laki-laki Aku memberitahu ibuku Dan ibuku semangat Akan menjamu teman-temanku Lukman rencananya datang Ke rumah sekitar jam 10 pagi Keesokan harinya Pagi-pagi Lukman kirim SMS Dia bilang dia gak sabar ingin ke rumahku Dia bilang dia akan berangkat Jam 10 dari rumahnya Siang hari teman-teman yang lain sudah datang ke rumahku Kecuali Lukman dan teman sebangkunya Ardi Teman-teman yang lain bilang Mungkin Ardi dan Lukman lagi beli sesuatu dulu Tak lama kemudian Ardi datang Loh kok Ardi datang sendiri kemana Lukman Ardi heran Dia kira Lukman sudah kesini Tadi dia nyusul ke rumah Lukman Ibunya Lukman bilang Lukman sudah berangkat dari tadi Dan ibunya Lukman juga bilang Ada yang nelfon terus Kepada Lukman Ardi kira aku yang nelfon Padahal aku dari tadi gak nelfon Lukman sama sekali Akhirnya kami makan bersama tanpa Lukman Aku sedih, aku kecewa Lukman ingkar janji Aku telepon tiba-tiba tidak aktif Teleponnya Sekitar jam 5 Ada SMS masuk Ternyata dari Lukman Isi SMSnya Bila sayang Maaf aku tidak bisa datang Aku sakit bel Maafkan aku ya Aku sayang kamu Aku benci sama Lukman Dia baru bohong Ardi bilang Lukman telah pergi Tapi Lukman bilang dia sakit Mana yang bener sih Aku sakit hati Bener-bener sakit hati Besok ada acara perpisahan di sekolah Membuatku gak semangat Jam 8 malam temanku banyak datang ke rumah Aku kaget ada apa ini Betapa kagetnya aku Ternyata Lukman meninggal dunia Tadi jam 3 sore Di rumah sakit Dia kecelakaan tadi siang Jam 10.30 Tubuhku lemas Bener-bener lemas Teman-temanku Kira Lukman kecelakaan bersamaku Karena mendapat kabar Lukman kecelakaan berdua dengan perempuan Aku kaget perempuan mana Terus Ardi juga tau dari ibunya Pacarnya Lukman Bella Pacarnya Lukman Bella Lah aku kan gak kemana-mana dari tadi Aku bilang tak mungkin terjadi Karena Lukman kirim aku SMS jam 5 sore Tak lama kemudian aku Tak lama kemudian aku dan teman-temanku Datang ke rumah duka Aku lemas sekali Air mataku terus mengalir Aku ingin teriak Tapi gak boleh Aku gak boleh meratapi Karena dilarang agama Aku baru tau Ternyata wanita yang bersama Lukman itu Eliana Eliana meninggal di tempat Dan lukanya sangat parah Sedangkan Lukman langsung koma Aku gak percaya Karena jam 5 sore Lukman kirim aku SMS Bilangnya dia gak bisa datang dan sakit Saya tunjukkan Kepada teman-temanku Mereka gak percaya Terus ayahku bilang Mungkin itu SMS dari pagi Tapi baru sampai sore Baru sampenya sore Tapi itu gak mungkin Karena kata orang Tuhannya Lukman HPnya hancur di tempat Kartusinnya pun sama Hancur Bagaimana bisa Dia kirim SMS Mana bisa Acara perpisahan Lukman Memang pergi berpisah untuk selamanya Aku hampa Aku sedih Aku hilang orang yang aku cintai selamanya Aku mendapat kabar dari temannya Eliana Ternyata Eliana itu memaksa Lukman Jemput dia Dan dia juga bilang Mau datang ke rumahku Andai aja Lukman menolak Eliana Mungkin Lukman masih hidup Aku lupa membaca istri Surat Lukman pada waktu itu Ternyata isinya Dia suka padaku Sejak kelas itu SMA Dan dia bilang Dia sering memperhatikan aku Lukman juga sangat dekat ke banyak guru Karena dia juga berprestasi Sehingga waktu kelas 3 Dia diminta Dia meminta Untuk kelasnya dekat denganku Bunurhan Nurhidayah Ternyata tahu bahwa Lukman itu memang suka padaku Setelah kejadian itu Aku sering sekali mendengar suara-suara Yang memanggilku Suaranya mirip suara Lukman Dan aku merasa aku tidak sendiri Seolah ada yang menemaniku Aku sering merasa Karena kalau tidur Serasa ada yang memelukku Tapi aku tidak tahu Malah aku merasa nyaman Sampai sekarang setelah menikah pun begitu Aku merasa ada Lukman di dekatku Aku jadi takut sendirian Dan sampai sekarang Aku masih suka bermimpi bertemu dengan Lukman Sesekali aku merasa Ada orang yang bisik-bisik di telinganku Menurut Bang Rian Itu apa ya? Yang pertama SMS itu kenapa bisa ada? Yang kedua Apa yang sering memanggil Memanggil aku Dan yang ketiga Aku merasa ada yang memelukku Kalau tidur Apalagi kalau suamiku sudah sedang keluar kota Pendapat Bang Rian Aku harus bagaimana? Yang Nah Bella Yang ingin saya sampaikan adalah Kalau kamu tanya Kamu harus bagaimana? Rukyah Rukyah Dan harus diingat Rukyah Kepada orang yang memang benar-benar Kemampuan Rukyahnya bagus Jangan pergi Ke Rukyah Ke orang-orang yang Istilahnya Kemampuan Rukyahnya Belum bagus lah ya Hanya Hanya berdasarkan Pengetahuan singkat Ya Harus pergi Ke tempat Rukyah Yang orang Rukyahnya itu Memang benar-benar Memang punya kemampuan Rukyah yang baik Dan bagus ya Nah Mengenai SMS Yang kamu tanya di Nomor 1 tadi Ingat ya Jin Jin itu bisa Menyerupai manusia Ya Dia bisa Menyerupai manusia Dan dia punya Kemampuan Untuk Masuk Kedalam SMS Bisa bikin SMS Bisa membuat SMS Ya Dan suara-suara itu juga Jin Ya Dan jin Yang menyerupai Luqman Ingat Manusia yang sudah meninggal Ruhnya Tidak bisa kembali lagi ke dunia Dan kamu juga harus tahu Ya Manusia menciptakan Jin Allah Tuhan Menciptakan manusia dan jin Ya Dan Jin Mempunyai kemampuan Lebih yang diberikan oleh Allah Bisa Menyerupai manusia Ya Dan mereka Bisa masuk Kedalam gelombang Yang sama Dengan Suara manusia Ataupun dengan Mengirim SMS Ya Ingat ya Bella Nah Saran saya Kamu Rukiah Ya Kamu sudah punya Suami Jadi Sebaiknya kamu Rukiah Ya Masa lalu Biarlah berlalu Lukman Sudah harus pulang Dengan caranya sendiri Dengan cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Lukman Memang sudah Suratan dalam hidupnya Skenario dalam hidupnya Dia harus Pulang Harus meninggal di usia Muda Ya Oke Bella Semoga kamu bisa kuas Dengan Jawaban saya Ya Terima kasih Kiriman emailnya Ini sangat Bermanfaat Buat kita semua Juga Juga buat Penonton video saya Nah Teman-teman Buat teman-teman Yang punya Cerita atau Kisah menarik Seperti yang dipunyai oleh Bella Bisa kirim ke email saya Di bawah sini Ya Kirim Nanti kalau Kita review Kalau memang bagus Dan layak Untuk ditampilkan Di video saya Akan kita tampilkan Nah teman-teman Semoga Cerita tadi Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Cukup disini Video saya kali ini Jangan lupa Untuk subscribe Channel youtube saya Riansyah Berikan komen dan saran Serta jangan lupa Di like Oke Sampai jumpa Riansyah Sampai jumpa Terima kasih.